Halo, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan disini bersama semuanya saya. Selamat siang, selamat siang. Siang kok pagi ya susah ya kalau jam 11 bilangnya apa. Kadang-kadang bisa aja kita bilang. Soalnya di luar negeri kita bilangnya beda. Kalau 11 masih pagi ya kan. Karena orang bangun siang kan. Ya anyway, kembali lagi bersama kita di acara ngobrol bareng Bli Bule. Ya acara yang ngobrolin tentang gamelan, tentang tari, tentang apa lagi ya, ya culture ya Balinese culture. Di minggu ini kita gabungin keduanya ya. Kita kita ada tamu istimewa, teman namanya kita ya. Nah FH ini adalah ngobrol yang kami nanti nantikan. Ini kali ini udah 45 kali loh kita lakukan sejak pandemik ya. Ya kita menunggu ke 50. Jadi mungkin ada lima lagi dan setelah itu kita tidak tahu mau lanjut apa lagi. Ya anyway, suami saya dia akan Bli Bule yang punya acara akan memperkenalkan tamu kita ya. Kita aja ngobrol. Ini sudah lama kita menanti waktunya mereka. Karena mereka namanya orang terkenal ya di dunia seni gamelan dan tari balik. Waktunya pasti padat ya. Apalagi mereka tinggal di Amerika. Jadi kita pagi ini akan ngobrol bareng sama pendiri dan pendiri dan keluarga pendiri Sanggat Sudamani. Nah Sudamani punya hubungan erat dengan komunitas gamelan di Amerika. Apalagi mereka di pusatnya ya di tempat tempatnya Sekarjaya. Sekarjaya kan terkenal sekali di balik. Kalau kita ngomongin gamelan terus seorang tanya saya, kamu pasti ada di Sekarjaya ya. Dari Sekarjaya pasti gitu ya. Semua orang Bali pasti kalau masalah gamelan di luar negeri pasti Sekarjaya itu nomor satu ya. Udah dikenal di Bali kalau ngomongin gamelan yang orang barat banyak gitu. Pasti orang mikir Sekarjaya langsung ya. Di samping itu komunitas gamelan di seluruh dunia udah pasti kenal dengan Sanggar Sudamani yang sudah lebih dari 20 tahun berdiri di pengosekan Ubud. Dan kita senang sekali karena akan ngobrol dengan foundersnya, Abouin Iko dan Pak Dewa dan juga anaknya ada Ayu dan Dode. Jadi ya sepertinya kita kita mau langsung aja ya di undang. Iya langsung dengar dari mereka ya. Pertama orang di Amerika sebelumnya. Tapi kita pengen banget tahu soal komunitas gamelan di Amerika juga kan ya. Iya. Kita akan menunggu. Ah. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam di Amerika. Dan pagi. Masih pagi di Bali. Ya belum malam sekali. Belum malam. Belum ya baru alih-alih malam. jam makan malam ya. Iya semoga sudah pada makan. Oh iya Ibu kalau hari ini di Amerika di Bali berarti udah ulang tahunnya Ibu Emiko. Sudah happy birthday. Sudah happy birthday. Menanti untuk hari berikutnya kalau di Amerika ya. Selamat ulang tahun anyway dari kami. Karena di sini sudah hari ulang tahun ya Ibu. Ini Dewa Ayu. Oh iya halo Dewa Ayu. Halo Ayu, apa kabar. Ya semoga banyak yang join untuk menonton. Pasti pada kangen ya. Kalau Dode juga ikut muat nggak di sopanya? Mata. Nanti di gini-gini kan. Oh di geser-geser oh ya. Di kangen kau kan ya. Di kangen kau kan gitu kalau memang duduknya utara selatan. Anyway senang sekali saya bisa akhirnya dapat waktu untuk apa namanya ngobrol dengan apa namanya pembicara ya kita akhirnya pilih karena sebelumnya memang sudah naruk-naruk list siapa yang ingin diajak ngobrol seperti itu. Dan kita sering ngambil apa namanya siapa yang sedang muncul di kepala kita kita langsung oh ya langsung kontak kayak gitu. Tapi kebetulan ini kayaknya sudah beberapa hari yang waktu lalu sudah sudah ada di pikiran jadi saya bilang sama Sudah mau booking. Tulis-tulis aja siapa yang kepikiran langsung ditanya kemudian kita kasihin schedule gitu akhirnya ya karena suami saya yang paling paling lambat memilih tamu biasanya karena dia sering dadaan ngasih saya kerjaannya. Oh ternyata baru oh ya akhirnya baru bisa saya bikin profile. Tapi harapan kita ini akan mendukung apa namanya psikologis atau gimana ya mendukung secara moral seluruh komunitas gamelan di dunia ini. Pandemi baru kita berpikir walaupun mungkin saya dengan ibu mungkin sebelum pandemi satu keluarga kadang-kadang masih balik ke Bali apalagi ada summer institute dan sebagainya. Tapi kadang kita malah malah tidak konek dengan sering seperti itu. Nah sejak pandemi kan jadi berpikir oh iya iya kan ada ini ada live bisa mungkin kita bisa apa konek lewat-lewat live atau apa pakai social media gitu. Eh kita langsung aja nggak sih. Mungkin mau bilang hello sama orang-orang yang sedang bergabung itu kalau dilihat ada siapa aja ya disini ya. Ini ada kawan kami musisi di Mekar Buana yang dadap. Eh ada saudara. Adiknya Von di New Zealand. Siapa ini Dek Sar. Mangga Mangga Lirat. Nah halo ini saya klik yellow aja ini. Pasti banyak yang sudah follow. Ya yang follow Sudamani ini pasti semua ini. Ini saya web dulu. Yang sudah pasti mengenal keluarga Sudamani pasti ini sudah sangat mengenal. Tetapi kami ingin bertanya lebih banyak. Jadi pemirsa yang nanti menonton lebih mengenal ya. Apalagi kita akan tanya-tanya sedikit tentang komunitas ngamalan di Amerika. Mungkin bisa cerita dimulai dengan awal muncul Sudamani itu. Cukup lama ya. Sudah seumuran tahun berapa kemudian misi dan misinya saat itu. Awalnya kan kita hanya mengenal Sudamani yang sekarang. Mungkin bisa diceritakan apa dari dulu Sudamani apa namanya seperti yang sekarang. Atau mungkin ada kisah lain yang kita ingin tahu lah lebih banyak soal Sudamani. Mungkin bisa dimulai dari sana. Iya. Iya. Saya sebagai pendiri Sudamani. Nama saya Ideo Putu Berato ya. Sering dipanggil Dewo Berato. Ya tentu di Bali akan membingungkan sebab banyak Dewo Berato. Memudahkan saat di imigrasi. Sudah takut duluan. Kalau bikin masalah ya. Langsung polis paspor. Diplomat ceritanya gitu. Memang diplomat seni. Itu lebih penting lagi. Ya mengenai lahirnya Sudamani. Setelah waktu saya pertama kali mengajar ke sini ke Sekarjaya. Tahun 1995-1996. Karena saya masih muda. Truno. Jadi sendiri. Waktu pertama datang dengan Bapu Sijel. Setelah saya kira lima bulan Bapu Sijel balik ke Bali. Saya tetap di sini sendirian. Banyak saya mengasih workshop-workshop ke sekolah SD, SMP, SMA. Jadi saya melihat bagaimana antusias anak-anak maupun sekolah untuk belajar seni. Ya untuk belajar seni. Tidak hanya akademis saja. Tapi mereka banyak mengundang. Ya seniman-seniman Bali. Jepani, Chinese, atau Meksikan, Brazil gitu. Jadi sana saya berpikir bagaimana dengan anak-anak di Bali. Karena saya selalu melihat anak-anak spoil. Spoil dalam arti mereka di Bali pasti dia tahu. Itu pikiran kita. Pikiran. Sebelumnya. Oh dia akan tahu. Pasti dia tahu. Seperti menanam cabai pasti dia tahu. Tapi buktinya sekarang saya kira sedikit anak yang tahu. Menanam cabai. Begitu mudahnya kan. Nah terus. Buang aja bijinya di natal. Itu bisa hidup. Kan itu mudah. Karena mudah. Jadi saya berpikir mereka akan spoil. Karena saya pengalaman di sini. Waktu itu anak-anak betapa sulitnya mendapat pendidikan seni. Kan semakin dikurangi juga pendidikan seni kan di sini. Semakin dikurangi. Nah apa yang terjadi kalau itu terjadi di Bali sampai kita harus mengorganis sistem pendidikan. Apalagi ya kalau di Bali soal mengundang guest artis untuk mendidik anak-anak kita. Mesti tahu. Sampai sekarang masih jauh. Tidak mungkin sebuah SD akan mengundang pemusik Brazil memberi workshop itu kan belum jadi di Bali. Nah karena itu banyak saya berpikir waktu itu bagaimana caranya ini. Mendidik anak-anak sebelum hal itu terjadi gitu. Jadi saya akan buat sangar. Saya akan membuat sangar dan memberikan anak-anak belajar dengan bebas, dengan free. Jujur saja biasanya asosiasi sangar kan orang belajar melihat. Itu yang belum deduh begitu sangar. Tapi itu pikiran orang tua banyak. Sebagian besar ya sangar begitu kan ada fee-nya, ada biaya administrasi-nya. Apalagi zaman sekarang ya. Ya. Itu saya berpikir. Oh kalau begitu berarti orang yang punya uang aja nanti belajar seni. Itu seni kan bukan milik, milik. Bukan seperti di seni. Seseorang kok. Seni itu milik Bali. Siapa saja tinggal di Bali harus. Seharusnya mendapat kesempatan untuk belajar. Pendidikan seni yang free. Karena saya sendiri tunggu sebagai seniman free. Saya dididik orang tua, pamataya, orang sekampung lah mendidik saya seni. Tanpa bayar. Lewat kenakalan saya main kegambaran. Nah itu apa yang saya pakai membayar gitu. Karena desa saya yang mendidik saya. Bayar kembali ya. Setelahnya ya saya kira saya harus mendidik anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Itu yang muncul saat ini saya tidur sendiri ya. Waktu saya pulang dari sini. Itu sebabnya gajih pertama saya semua itu. Saya justru siap pakai untuk membuat studio yang sekarang. Belum punya kamar tidur sebetulnya saya. Tapi saya sudah bangun studio. Belum bangun sama. Rahasia itu. Keceplosan apa, Pak? Kita edit. Kampang. Kakak bohong kamu. Jadi lucu ceritanya. Pulang ke rumah. Studio ju. Iya, iya, iya. Sangar belum ada. Setelah itu baru pulang dari sini. Baru lebih mempatankan ide-ide saya. Dengan membuat sesuatu sepuh seniman dipengosekan. Maupun sesuatu sepuh hadat. Saya ajak bicara. Saya kemukakan ide saya. Saya ingin membuat sangar. Lebih open. Kalau di Banyar. Dan umumnya orang-orang di Banyar itu saja yang bisa lajar. Iya, iya. Dari Banyar lain. Tidak akan bisa. Lu rasanya mungkin juga. Itu memang begitu. Atur banyak. Iya. Untuk orang di sana. Saya ingin lebih open. Lebih banyak. Nah, tahun 96. Belum seperti sekarang. Gampangnya mencari ini. Saya masih ingat tahun-tahun itu. Darah Humput sampai Payangan. Itu masih. Ya, mungkin masih saya saja yang mudah. Tidak sebanyak sekarang anak-anak muda. Mempunyai kemampuan untuk keberanian mengajar itu juga jarang. Karena kebetulan saya sendiri. Begitu saya sekolah di Kokar. Semester 2 itu tahun 83. Saya sudah mengajar. Mengajar adik-adik saya. Yaitu Dewalit. Masih kelas 4. Ketika itu waktu itu. Waktu kelas 3. Tahun 83 saya. Dimana mas baru kelas 1. Kokar. Saya sudah mengajar. Mulai mengajar. Rahasianya bukan karena saya pindah waktu itu. Padahal saya. Saya ke Kokar masih. Boleh dikatakan level saya masih renas sekali. Dari melihat teman-teman saya. Tapi saya menggunakan konsep. Setelah satu guru saya. Pernah bilang di kelas saya. Guru itu lebih pindah sehari. Karena dia belajar malamnya. Untuk mengajar. Besoknya. Kan begitu. Itu guru saya. Saya percaya dengan itu. Lalu saya pakai konsep. Saya lebih pindah satu jam. Pulang dari Kokar. Di jalan raya. Saya main gambar. Memang pernah sampai. Sampai bergantung. Untungnya jalan tidak semulus sekarang. Jalan itu. Beli. Ada batas. Batunya. Kalau keluar. Kan begitu. Oh iya iya. Pernah memikirkan. Jublahnya bagaimana. Jegoknya bagaimana. Bagaimana cara saya mengajar. Itu dari Kokar. Saya pikirkan sampai di tempat. Mengajar. Berarti guru lebih pindah satu jam. Saya tidak perlu banyak-banyak seluruh biling. Tahu seruas. Sudah. Oh ini caranya mengajar gini. Ya. Itu konsep saya dulu. Bukan karena. Saya pintar. Sudah tahu gini. Tidak. Cuman. Saya ada keberanian. Nah itu. Dari tahun 83. Nah. Kembali lagi ke Sidomani. Setelah 97. Belum kita. Married. Sudah bertemu. Oh sudah bertemu. Sudah bertemu. Sama ibu. Bertemu pertama. Itu sehar didirikan sebelum ngantin. Itu juga. Itu juga. Itu juga. Ya setelah itu ngantin. Benar kan? Nunggu. Oh gara-gara itu. Gak bisa ngantin. Ini sama kayak kamu beli gambelan dulu. Ganti ngantinnya. Ngantinnya dipundurin. Habis sudah wang yang gak jadi ngantin. Ya demi demi. Artinya. Demi kebahagiaan bersama. Ya. Tempatnya dulu buatkan. Tempatnya dulu buatkan. Tempat mengikat ya. Saya kira jauh lebih kuat. Kayak. Kayak orang mau nanam tanaman. Harus ada lahan dulu. Sebelum kita naruh benih. Kalau kita taruh di tempat lain kan bahaya. Benihnya ditaruh di tempat lain. Ini benar-benar Bali-Bali-Bali komposisinya. Komposisinya Bali. Ini selalu kalau antara kita joke yang agak jorok muncul dari dia malah. Ponduka rahasia. Terias Bali memang joke-nya harus gitu. Aku kan harus dijaga image-nya. Kami menular tuh jilainnya joke-nya. Aduh. Tamsuling kita kenal upaang pokok. Itu bagian itu yang tadi itu pomanisnya harus ada. Pomanisnya harus ada. Kalau tetap dalam satu tekap mungkin kurang enak. Sekali-sekali doang. Nge-lick sekali sekali. Dalam studio setelah itu kita tidak punya agama langsung. Tentu saya tidak punya agama. Ini suatu menurut saya jiwa saya kalau mau terjadi harus terjadi. Dan saya tidak berpikir banyak bahwa segalanya terjadi mesti kena ekonomi ini. Saya waktu datang ini masih tergolong. Belum punya apa. Saya cuma punya keinginan. Dan kebetulan punya kesempatan mengajar ke sini sehingga punya sedikit uang. Punya sedikit uang. Jadi saya gunakan untuk membangun studio. Dan kita meminyam ke malam. Nah itu kan Beli dan Beli tentu tahu kalau umumnya di Bali orang membangun sangar itu jika sudah mapan. Umumnya. Langsung sebagai sponsor kan pemiliknya. Itu yang umum. Itu yang umum. Tidak bisa membeli gamelan. Bahkan membuatkan kostum. Itu yang umum. Ya mencari guru. Membayar guru. Nah tapi saya untuk guru ya saya sudah mampu boleh dikatakan. Stratu Dewa Alit sudah mampu waktu itu. Sudah di SSI dia. Adik saya Rai yang paling kecil juga sudah mampu karena dia sudah di SMKI. Nah jadi dari segi guru atau pemain. Saya kira kita sudah punya motor besar gitu. Masalah ekonomi. Sekali lagi saya tidak sangat memokuskan. Asalkan kita punya tenaga dan pikiran. Pasti bisa. Itu saya. Itu konsep saya. Lalu kita meminyam gamelan yang pertama. Pada Cokordo. Ketiasel. Cokibah. Betul-betul dia punya gamelan. Yang waktu itu. Kita punya. Itu sampai mungkin. Luar tahunan itu. Itu juga semara nana Beli. Apa dong ke biar? Dong ke biar. Itu dong. Setelah itu. Suwati. Ibu Suwati. Mungkin Nevi. Ion Beli. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nah dia yang membuatkan gamelan. Dia sponsor yang membuatkan gamelan. Itu Semarandano. Itu Semarandano. Hampir-hampir. Mungkin ketiga atau keempat di Bali itu waktu itu. Belum-belum banyak Semarandano waktu itu. Di Ubud ada satu. Di kampus ada satu. Itu Lut. Semarandano. Satu baru. Sereman di tempat. Entah apa yang terjadi. Gambalan itu diambil. Kembali oleh Suwati. Lagi kita diambil. Oke. Oke. Di minyam gambalan. Lagi. Kepada Cokordo Bagus. Atau Cokordo Mas. Gambalannya Cokordo Mas. Mungkin. Buri menara ya. Yang sekarang bagus gambar itu. Itu juga. Kisahnya gambalan itu di gudang. Di gudang. Tuh tidak. Kamil. Yang dibilang gamelan barong itu ya Beli? Iya. Yang ada daun sepuluh tapi ada gener. Iya. Ada gener. Ada ripoknya. Itu. Unik lah. Kalau bilang kebiar ya. Beli gongan. Mungkin. Kalau bilang berbarongan ada gongan. Unik lah. Ada gongan. Nah itu kita ambil. Kita. Iya. Sampai berjalan. Satu tahun dua tahun. Kesempatan lagi saya mengajar ke sini. Lagi. Seluruh gaji dipakai untuk beli gambaran. Ya. Sudah itu. Lagi gak jadi nganten. Ya nganten. Udah. Untung tidak suka main judi. Untung tidak suka main judi. Oh itu. Ini udah ditaruh di modal yang tepat. Ya tepat sekali. Ditaruh di. Ngomong about. Modalnya udah ditaruh. About nganten. Ya istri saya yang keempat saya kira. Keempat. Setelah nganten yang lain-lain. Gamelan jangan-jangan dianten. Nganten. Gamelan dipengosaikan pertama. Selalu. Gamelan di Batuan. Waktu. Waktu 90 mewakili pastipal. Nganten yang gamelan. Jadi dia istri saya yang keempat. Kok sama ya saya. Saya coba istri ini. Sama. Sama nasibnya kalau udah punya suami. Terlalu mencintai gamelan. Jadi nomor berapa ini. Itu waktu itu kan belum kenal sama kamu juga. Iya. Mesakapan sama gender dulu. Iya banyak mesakapan sama semua gamelannya. Itulah. Yang pentingnya. Cinta aja tetap. Iya. Akhirnya sedikit larinya ke kita ya. Istrinya yang hidup dan bicara. Kalau misalnya. Kalau. Bilang lah. Kalau bilang mangel itu marah tuh. Karena istri kan gak boleh dibukul. Harus disayang terus. Lalu marah. Gamelan ya. Gamelan malah tambah bagus kalau dibukul ya. Gamelan malah. Gamelan malah dibukul lah. Gamelan malah bagus dia. Kalau istri dibukul kan balik mukul. Lari ya. Itu kita-kita di Sudomani artinya. Memang banyak hubungannya dengan sekadaya. Terutama ekonomi. Dari awal sekali ya. Dari awal sekali lahirnya pun di tempat banyar di sekadaya saya berpikir. Seperti itu. Lalu ya. Kebetulan kita lagi waktu itu juga punya tujuan. Yaitu menggali, melestarikan dan mempersemahkan. Nah itu tegak utama Sudomani. Menggali ya. Repertiver yang ada. Yang hampir hilang itu. Ya kita lakukan memang dengan gongkang tabo. Lalu kita dapat begong jantra kanto. Dan begong sudarsana kita dapat sana. Lalu dengan pak nganre. Kita dapat kedai duduk setelah kelihatan. Dan penerung kurak kelihatan. Pak Kranco. Ada di Singaraja. Dan kita pancari dari Singaraja juga. Sekali lagi ya. Ya. Dari pengusaha sendiri. Jadi saya sendiri. Ajiknya Komin. Dan kau di pengusaha kan. Itu. Sebagai penggalaian. Sebagai penggalaian. Ya. Itu mempelajari. Di materi-materi yang ada. Lagi-materi yang ada. Lagi-materi yang ada. Lagi-materi yang ada. Lagi-materi yang ada. Saya tahu di pelestarian. Untuk melestarikan itu. Tidak cukup. Yang dewasa saja. Nanti hilang dewasanya. Kemana. Ya. Harus ada generasi. Itu saja. Lagi baru persembahan. Persembahan. Perpemenlah. Terutama. Yang utama adalah. Ngayak keburu. Karena. Ya. Nanti dan. Beli tentu tahu. Di Ubud. Pada umumnya. Kalau kita bikin sang hari. Itu untuk. Urutinitas. Untuk. Toriso. Nah justru saya tidak mengambil itu. Itu saja. Karena saya mengalami banyak. Baik manisnya. Membangun itu. Dan. Apa. Kekusnya. Apa kelemahnya. Saya tahu sekali. Sehingga saya berfokus. Ke education. Berfokus ke education saya. Baik. Education kepada grup. Profesionalnya. Mengedukasi. Anak-anak. Apalagi. Ada remaja. Ada bajang-bajang. Anak-anak. Laki. Anak-anak perempuan. Memang saya. Bangun. Pertama kali. Kita bangun. 90. 99. Sudah kita. Membangun grup wanita. Anak-anak. Saya kira pertama. Saya membangun grup. Anak-anak wanita. Karena pertanyaan. Ini. Bawah saya. Mengapa wanita itu kalah bermain gamelan dengan anaknya. Itu pertanyaannya tahun. 90. Tidak salah. Baru kahwin. Sudah itu pertanyaannya. Coba raya. Ya saya berpikir. Ya mengapa ya wanita kalah. Jadi saya pikir diri saya waktu kecil. Karena saya. Anak dari ketua Sekogong. Bapak saya ketua Sekogong. Kan tahu di Bali tahun 70-an itu Sekogong. Gamal itu kan syakral. Tidak sembarang orang. Kecuali Sekogong. Yang meskau baru boleh ngebeda gitu. Tapi karena saya beruntung anak. Kian Sekogong. Saya memimpin. Teman-teman lainnya nakal. Katanya angkupuro. Belum punya boleh banyak. Di Puro gambarannya. Plak-plak-plak. Tanggul sendiri. Ada penjagaannya. Dilempar batu. Sempatnya. Lari semuanya. Lalu bilang. Gimain. Itu nakal memang saya waktu kecil. Nah. Itu berarti kesempatan saya sebagai anak-anak laki-laki. Itu memang dari kecil sudah dapat. Dari umur 3 tahun 4 tahun itu sudah dapat kesempatan. Karena anak-anak laki-laki tidak menawan. Nekat namanya. Nekat. 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 Nggak nakal. Nekat. Karena pengen ya. Pengen bisa. Nekat jadinya. Ya. Itu dah. Menangnya nekat. Iya. Nekatnya jangan dah dibilang. Nekat sekali. Menang nekat. Wanita nggak berani. Nekat. Nanti dimarahin ibu bapak. Dari segi edukasi jelas wanita kalah. Karena tidak boleh. Maka tidak boleh. Pelin jauh. Tidak mungkin. Nah itu model kesempatan belajar. Berbeda sudah di sana. Waktu saya sudah mulai bisa dikit. Ada paman datang. Oh begini caranya main gangso yang baik. Oh begini. Kan dunia tahun 70-an. Orang-orang pengusaha masih datang ke perempatan. Desa Pengusaha kan. Untuk bawa ayam. Kan begitu. Habis dari. Bertani. Ya itu. Belum ada jalan raya. Bagus sekali. Kita main. Yang tahu menggambal kan. Rusak telinganya mendengar gambalnya. Blah-blah-blah. Lidak karuan-karuan. Pasti dia menengok. Iya. Gini caranya. Jangan begitu main gambal. Nanti rusak gambalannya begini yang bener. Kan kita didipin dunia. Walaupun tidak penginak. Itu bagi wanita tidak ada. Lalu kita punya ide. Saya kira penyebab wanita kalah main gambalan. Di tahun 90-an sampai 2000. Kan tahu. Festival Agung Kebiaran diwakili oleh PKK kan. Berarti dia sudah belajar saat mereka sudah sibuk. Ngurus. Iya. Nek. Ngurus mertua. Jadi gak bisa fokus ya beliau. Tidak. Untuk bekara belum lagi. Banyak urusnya baru dia belajar. Nah. Sedangkan otot-otot. Uang dan sebagainya itu kan sudah mulai takut. Di umur. Sudah dewasa. Nah. Lalu kita. Bagaimana dengan coba kita buat bersama mereka belajar. Lalu kita bentuk grup anak laki-laki. Grup wanita. Anak-anak. Bagaimana. Di sana yang pertama kali guru masalah. Gurunya sendiri tidak percaya bahwa wanita akan bisa main gambar dengan baik. Itu tantangan pertama. Bagaimana menurut Bli atau Edi. Kalau melihat gurunya sendiri tidak percaya. Itu sulit juga. Membutuhkan. Iya. Sulit. Tidak gampang itu. Gurunya selalu gak jatah. Ambil percaya. Nak loloh. Semuanya bisa mengambar. Sudah ada rasa itu yang perduduk yang pertama. Lalu kita. Saya tidak nyerah. Sudah nyerah. Beruntung punya seorang yang gigih. Dewa Tejur. Adik saya. Dewa Ketut Aletan Nyano. Sekarang. Dia yang sangat gigih. Duduk di gambaran. Mempersihkan gambaran. Mempersihkan tempat. Duduk sebelum mana. Tidak sudah. Iya. Lalu. Kita pernah ngayah. Lalu disambut baik oleh masyarakat. Lalu saya bawa kemana-mana. Untuk mempengaruhi desa lain. Dimana anak sempat ngayah. Saya bawa wanita itu. Anak-anak itu. Dengan tujuan. Mereka semakin dapat pengalaman. Kedua. Mempengaruhi desa itu. Supaya percaya dengan anak. Wanita bisa bermain baik. Ya akhirnya yang grup yang ketiga. Rasanya sudah. Sudah di PKB. Ya itu sudah motiv. Itu challenge. Dan mudah mendirikan. Grup wanita. Kalau grup laki-lakinya. Ya tentu. Beli tahu. Gampang itu. Ada teman-temannya raih dari kokan. Saat itu beli. Banyak peminat. Peminat wanitanya. Yang mau belajar. Banyak muridnya. Ya banyak. Akhirnya dipengaruhi. Grup tari dan grup. Penabuhnya sama orang. Iya. Orang yang sama. Tapi punya konsep. Penari harus pintar menabuh. Penabuh harus pintar menabuh. Makanya. Ya penari-penari. Walaupun celang musiknya agak tinggi. Dia akan. Akan dapat. Akan tahu. Seperti Ayu misalnya. Segala angsel. Dia bisa menasai. Karena dia bisa main kenang. Gitu. Iya. Betul. Penari kan merasakan. Bukan hanya melodi. Bukan hanya kenang. Dia harus merasakan. Semua ritmum. Semua. Betul. Makanya penari. Coba lihat dari zaman Pak Gede Mani. Pak Gede Mani kan seorang penabuh yang dipenang. Pak Brato juga kan seorang penabuh yang hebat. Yang menjadi kegrafer. Dalam senatari. Pak Gipad tuh. Kenang bagus. Kebanyakan penari yang hebat-hebat itu. Dia memang dukang kenang. Atau penabuh yang bagus. Lotring juga. Ke Kaler gitu ya. Pak Mario. Tukang rompongnya. Ya. Jadi konsep itu. Menurut saya. Tidak boleh. Hanya satu saja. Kalau ingin menjadi yang level. Ini. Kalau cuma. Untuk bisa ya. Tentu. Itu saya kira. Di balik itu. Juga saya inginkan. Karena. Juga ada konsep. Nanti. Ada konsep. Kalau penari. Dia kan sering individu. Nah. Konsep ini juga. Sedangkan penabuh. Harus bersama. Harus dia bersama. Nah. Itu konsep. Itu juga saya ingin. Ini. Masukkan ke dalam. Penari. Bagaimana. Bernapas bersama. Bagaimana. Mengerti bersama. Makanya penabuh. Di Sulamanisya. Dakin kan dia. Egoistik. Menjalankan lagu. Untuk tari. Tidak minta. Yang penting. Saya kelihatan. Tidak minta. Kalau mengiringi tari. Kalau nabuh. Tidak silahkan. Itu penting. Makanya. Ya setiap gerak. Tari. Tangan. Muka. Kaki. Kita harus pay attention. Seperti penabuh. Tidak. Oh ini. Ini enaknya. Saya tidak bisa. Sebagai suami istri. Terus percaya. Kalau. Istri perjalan. Oh begini. Jalannya istri ini. Rasanya dia. Mbak. Itu kan kita tahu. Kalau sedia. Alaman. Ini kan kita harus tahu. Sebagai suami. Istri harus begitu. Itu. Aduh ini. Waktu. Belajarnya harus dibuat. Kopi. Itu misalnya kan. Tidak bisa. Beli di Amerika. Masih dibuatin. Masih dibuatin kopi. Mas. Saya harus kayak gini. Masih dibuatin kopi. Karena. Saya penganut. Laki-laki. Memasak sendiri. Laki-laki. Bisa buat kopi. Breakfast sendiri. Penganut. Di sini. Di rumah. Udah gak kayak. Kalau mau. Saya bukan. Istri orang Bali. Saya bilang. Kalau gitu. Cari aja pembantu. Jangan istri. Itu saya. Berlaku. Bila perlu. Buatkan saya. Pernah kata itu muncul. Ya. Itu. 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 Menarik. Akan senang mendengar. Dari Ibu Emiko juga. Sebenarnya. Sudah. Ingin. Oh. Oke. Mungkin. Phone. Suami saya. Bisa ngasih. Khusus ini. Untuk Ibu Emiko. Mungkin nanti juga. Ya. Karena cepat. Waktunya. Tahu habis. Sudah setengah. Jadi. Itu menarik sekali. Terima kasih. Lidewa. Ini. Apa namanya. Mbak Emiko. Kan kita sudah tahu hubungan dengan. Amerika. Kemudian. Tahun berapa. Menetap. Mulai menetap di Amerika. Di. Di San Francisco kan. Terus. Pengalaman di Amerika. Mungkin bisa diceritakan. Pengalaman mengajak. Mengadakan workshop. Sekarang kan sibuk katanya. Dengan ini. Workshop. Ada workshop kecah. Ada workshop tari. Dan sebagainya. Ada workshop. Apa namanya. Children's Games. Kayak gitu. Terus. Apa namanya. Pengalaman juga. Manggung. Di. Di Amerika. Kan pernah tour. Keliling. Mungkin beberapa kali. Dan caranya. Mungkin ada. Ada juga. Pernah. Ada kerjasama dengan. Sanggar atau yayasan lain. Di Amerika. Selain. Saya percaya. Kamu bisa cerita sedikit. Karena. Kita kan belum. Belum begitu. Tahu tentang komunitas gamelan di Amerika. Padahal itu komunitas gamelan yang. Terbesar. Di luar. Bali. Di luar Bali. Silahkan. Terima kasih. Ya memang. Sangat besar sekali. Komunitas gamelan di Amerika. Gamelan Jawa. Juga gamelan Bali. Gamelan Sunda juga ada. Jadi ya. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya. Setelah di Amerika. Saya lahir di Hawaii. Bapak saya. Jadi. Sudah. Ibu saya. Keturunan Jepang. Lahir di Amerika. Terus saya lahir di Hawaii. Tapi saya dibesarkan di Los Angeles. Di Los Angeles juga ada komunitas. Lumayan besar juga. Di sini. Dengan Pak Wenton. Dengan Kelar di sini. Jadi saya memang dibesarkan. Di lingkungan gamelan di Amerika. Dan kebetulan. Saya profesor juga. Ada Pak Didia. Ibu Irakini. Yang mengajar di sini. Pas saya kecil juga ada Romosas. Dari Yogyakarta. Jadi saya sangat. Bersyukur sekali. Sebenarnya. Bisa lahir di Amerika. Tapi bisa juga belajar. Sama guru-guru seperti itu. Tapi kalau jujurnya. Waktu saya kecil. Nggak mau belajar. Saya. Saya. Mungkin merasa beban. Karena orang tua saya. Kedua di bidang gamelan. Saya mungkin merasa. Apa namanya. Takut. Atau. Apa ya. Karena juga lingkungan teman-teman. Juga bukan lingkungan gamelan. Di Amerika. Kan lingkungan orang dewasa. Jadi. Saya umur. Ya masih kecil. Saya ikut menjadi bojok. Di panggung. Dan lain sebagainya. Karena ada. Premier saya di panggung. Bojok. Nah ya. Bojok cek. Bojok cek. Ya ya. Bojok cek. Tapi saya dari kecil. Memang senang. Menggambal juga. Jadi. Dan saya belajar piano di sini. Jadi belajar musik. Dan belajar menggending. Dari kecil. Juga belajar. Menari juga. Jadi saya. Sangat. Terima kasih ya. Saya. Ada banyak. Kesempatan yang baik. Dalam kehidupan saya. Untuk belajar dari seni. Jadi. Saya merasa. Seni itu juga. Sebagai orang tua saya. Juga mengajar saya. Selalu. Seperti itu. Jadi. Begitulah. Latar belakang. Saya. Kuliah di Berkeley. Karena di UC Berkeley. Bisa belajar. Bahasa Indonesia. Bisa belajar gamelan Jawa. Dan ada sekarjaya di sana. Kalau zaman itu. Ya. Zaman dulu. Sebelum Anda gunung. Tidak banyak universitas. Yang mengajar bahasa Indonesia di sini. Dan juga. Ada gamelannya. Jadi. Saya pilih. Karena. Kena lingkungan di sana. Juga seperti itu. Jadi. Saya di sekarjaya. Dari umur 18 tahun. Sebenarnya. Saya masih. Sangat kecil ke sana. Dan sampai sekarang. Saya masih sangat. Dengan lingkungan itu. Itu juga. Komunitas. Ada teman-teman. Sudah 30 tahun. Berteman terus. Sama mereka. Kalau di Amerika. Kalau kita di Bali. Kan ada banyak. Kita lahir di banyak. Atau kalau sudah ngantin. Kan di banyak. Suami. Tapi di sini kan. Orang pindah. Dapat kerja baru. Pindah ke tempat lain. Kuliah. Dia pindah ke tempat lain. Jadi. Kita punya teman yang. Bisa seumur hidup kita. Itu sangat jarang sekali di Amerika. Jadi. Karena ada gamelan di dalam kehidupan saya. Saya punya teman seperti itu. Itu sangat luar biasa. Keuntungan yang sangat luar biasa. Kalau memang banyak ada gamelan yang luar biasa di Bay Area. Juga ada Sari Rara. Itu gamelan Jawa. Pak Nibianto dari Solo. Itu adalah guru saya juga. Ada Pak Burhan di San Jose. Ada pusaka Sunda. Gamelan Sunda yang sangat luar biasa. Juga di wilayah Bay Area di sana. Jadi. Dan juga gamelan Bali. Ada juga yang lain di Bay Area. Dan di Los Angeles juga ada Angklung di sini. Di Universitas di Pomona. Ada. Jadi banyak sekali di California. Ada gamelan. Tapi juga di East Coast ada. Juga di Wisconsin ada. Banyak Colorado. Ya ada komunitas yang sangat besar di Colorado. Dengan Pak Mandela Semawan. Keluarganya Pak Mandela Semawan sangat aktif di sana. Kalau pertanyaan pelipon mengenai yayasan yang lain. Yang di sini itu sangat menarik juga. Seperti dikasakan kan kadang-kadang anak-anak belajar budaya Afrika. Atau budaya Amerika Latin. Budaya Meksiko. Kalau bagi saya sebenarnya salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Adalah kerjasama dengan yayasan yang namanya Destiny Arts. Mereka berpusat di Oakland. Mereka keseniannya hip-hop. Jadi kalau saya lihat hip-hop di Indonesia kadang-kadang kesannya agak mewah sebenarnya. Tapi kalau di Amerika kan itu dari jalan sebenarnya. Itu pengalaman yang sangat baik sebenarnya. Dan jalan. Budaya dan kesenian itu. Dan saya waktu kecil di Los Angeles. Banyak teman-teman saya juga orang hitam. Dan saya waktu SMA juga seperti itu. Jadi musik hip-hop dan budaya hip-hop itu juga menjadi bagian dari lingkungan saya. Tapi yang mengejutkan justru waktu itu ada kerjasama antara Sekarjaya dan Destiny. Saya berpikir gimana caranya Nertia. Dan memilih tema Mahabrata waktu itu. Kunti. Waktu menceritakan kehidupan Kunti dan kesulitan dengan karena itu anak-anak di Oakland benar-benar memahami kesulitan itu. Dan perang antara Pandawa dan Korawa itu benar-benar mereka memahami karena antara geng-geng di Amerika kan ada masalah seperti itu. Itu kekuasaan teritori juga seperti itu kan. Sampai orang meninggal itu juga keluarga mereka juga saling membunuh. Jadi saya terharu sekali bahwa anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun di Oakland ya. Tidak pernah mereka tahu Indonesia benar-benar bisa merasakan cerita Mahabrata. Dan hidupkan dengan cara mereka sendiri. Dan dari segi tari juga kalau kita coba bergerak sebenarnya kan konsep locking di hip-hop juga ada tekaknya di tadi balik kan ada lemas, kadang luas, kadang tekak kan ekspresi juga fokus, pandangan ada cerita juga seperti itu. Kekuatan kadang halus, kadang keras. Itu ternyata sangat bisa nyambung dengan... Ya, ya benar-benar benar. Ya dan saya benar-benar tidak nyangka akan segampang itu kita berhubungan seperti itu. Kalau kita tidak memandang oh itu orang hitam atau itu budaya orang lain. Kalau kita ambil murni itu sebagai ungkapan kita sebagai manusia, diwa kita ya. Benar-benar bisa nyambung kita. Kalau kita mencari benar-benar dalam-dalam hati anak-anak itu, dalam hati penari yang lain juga seperti itu. Jadi bagi saya itu sangat luar biasa kadang-kadang ada kesempatan seperti itu. Jadi ketemu benang merahnya dari cerita itu ya. Ketemu benar-benar merahnya dari cerita itu ya. Ya. Ya sangat luar biasa. Kalau kita pikir anak. Luar biasa. Tidak tahu Mahabharata. Tidak tahu agama Hindu atau bagaimana siapa itu Wisnu. Tidak tahu. Tapi cerita itu benar-benar menyentuh bagi mereka. Ya. Jadi itu menarik bagi saya. Ya, ya menarik sekali. Jadi tahun berapa kerjasamanya Pak Emily Kohl? Itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya tahun depan Lidewa akan kerjasama dengan Rashidi. Pernari pokok dari itu lagi. Oke. Ya. Luar biasa. Terus, kamu berapa keluarga menetap di Amerika? Menetap. Sudah saat itu apa belum? Menetap tidak pernah bilang menetap. Selalu dikatakan sedang berada di Amerika. Nah, ini juga pertanyaannya. Karena kita ingin tahu apakah Bali dianggap first home, second home, atau Amerika dianggap first home. Atau kalau ada yang nanya, dari mana asalnya Pak selalu bilang Amerika atau Bali. Mungkin Ayu bisa jawab itu. Ah, ya. Mengingat jadi anak di antara campuran ya. Ya, Bu. Ini sebenarnya yang, karena anak campuran ini agak asik ya pertanyaannya. Kalau ada yang berasal dari mana itu misalnya. Oh, beda-beda kan? Iya, iya. Saya di sini kan ada yang bertanya, oh kamu dari mana? Kadang-kadang saya, oh dari Bay Area. Atau, oh saya dari Bali. Oh, saya juga punya datang. Tergantung siapa yang nanya backgroundnya ya. Kalau gimana? Atau saya mau, atau di sini juga, kalau mau dipandang istimewa atau gimana, kan pasti yang lagi satu. Jinci banget. Harus tahu cara menjawabnya ya. Kebetulan memang udah punya campuran itu di dalam darahnya. Jadi ya, itu menarik. Itu hal yang mungkin anak-anak kita bakal lakukan juga ya. Ya, belum tahu ya. Dimanapun mereka berada. Kalau misalnya mau berbuat teman gitu kan, oh enggak, saya dari sini kok, saya dari pengosekan gitu. Kalau misalnya di uber, ya saya dari pengosekan. Enggak isi Amerika-Amerika gini-gini gitu-gitu. Enggak, santai. Pengosekan gitu. Langsung keluar juga logat pengosekan. Iya, logat. Jadi kalau mau berbuat koneksi dengan orang-orang lain, itu kadang-kadang yang lebih dekat, yang mana itu yang lebih dekat, yang itu saya jawab. Tapi yang untuk menarik, jawaban yang menarik, itu yang lagi satu saya pakai. Iya, iya, iya. Bisa-bisa di ingerti ya. Karena sebetulnya waktu mereka SD sampai SMP, kita kan balik-balik satu tahun-satu tahun. Karena saya ingin anak-anak juga dapat pengalaman village. Karena itu sebabnya sekolahnya mereka di SD. Saya tidak bawa ke internasional. Karena saya ingin dia memang di sana mendapat pengalaman. Pengalaman bertemannya sama. Sedangkan dia sudah punya pengalaman intrasional di sini. Itu konsep saya. Iya, iya, iya. Tahun saya, kalau dulu siap tekan kan, tidak belajar ke Indonesia. Kalau bahasa Bali dengan bahasa Indonesia. Di sini bisa inggris. Ya, karena bahasa Indonesia lebih gampang, menurut saya. Nonton TV, sudah bahasa. HP, sudah besarnya. Kan kan dia bergaul dengan teman-temannya. Esa, harus pesawat, ya harus pesawat. Terus pesawat, ya harus pesawat. Karena itu, waktu di SD, dari PK sampai SD, masih gampang dilakukan. Nah, waktu SMP, problemnya bukan dia. Tapi sekolah. Untuk menjadi sekolah, aduh urusnya. Saya merus empat bulan. Tidak balik. Surat-suratnya nih, Keh. Surat-suratnya yang... Tidak sulit. Semuanya, Bu. Akhirnya, saya tanya dia, di mana lebih baik SMP-nya. Lalu kelas satunya, mereka di Bali. SMP. Lalu kelas dua, kelas dua sudah berani balik lagi dari segi pelajaran juga. Ya, ya, ya. Kalau SMP sudah mulai. Saya juga kelas satu SMP terakhir di Bali. Nah, setelah itu, baru lebih banyak dia di sini, sekolah. SMA itu, Bu. Karena nyari kuliahnya itu kan surat-suratnya harus tepat, begitu. GPA-nya, grade-nya itu harus sesuai dengan sistem kuliah yang sudah di sini. Iya, 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 iya. Mau buka di sini, misalnya. Namanya kan kuliah di sini. Oh, kalau mau kuliah di sini, raportnya itu surat-suratnya harus sesuai dengan sistem mereka. Jadi kan lebih gampang kalau sekolahnya di sini, TMA-nya di sini. Ada hal maunya bulat-balik, sebenarnya. ya, 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 kalau dari segi rumah, ya, kalau kita di sini, kalau kita akan pulang, berarti ke Bali. Kalau di Bali, kita bicara pulang, ke sini. Ya, 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 ya. Wah, ini bisa dijadikan pedoman ini, Bu. Karena kita kan keluarga campuran juga. Tapi pada pada umumnya di Amerika kehidupannya menyenangkan, ya. Oh, mungkin mencetak. Nenek maju, ibunya. Sekarang di Amerika, sebenarnya. Ya, situasi politik selama ini terakhir, ya. Ya, sekarang mendingan tapi kalau kita bilang lebih baik di sini, lebih baik di sana, sama, bukannya sama, tapi ya, kebahagiaan tetap kalau keluarga sehat, ya. Sama keluarga, ya. Tetap kalau di sini, walaupun, ya, walaupun dibilang di Amerika, sepertinya kan sangat luar biasa. Tapi kalau ini tidak dapat menggambil, benar-benar stress. Ya. tahu dah itu. Kalau saya jujur, kalau bilang dulu kan anak-anak maunya mereka bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Bali, dan kalau saya jujur, saya pikir, oh, mungkin sistem pendidikan bagus di sini untuk SMA. Ternyata, waktu dia SMA, Donald Trump menjadi presiden, kan, itu sangat menangis. Ini ajaran apa yang saya kasih anak-anak saya dia hidup di tempat seperti ini, kan. Saya merasa kalau saya jujur, kalau saya jujur menilai diri saya pikir sistem pendidikan di Amerika lebih baik dari Indonesia, tapi kita harus pikirkan sistem, bukan sistem akademik saja, kan, sistem budaya, kehidupan masyarakat. Kalau kehidupan sosial, budaya dan masyarakat, kalau jujur, jelas, jauh sekali lebih baik di Bali. ajaran kita sebagai manusia. Kalau di sini, ya, isinya. Ya, akademisnya bagus. Analitical, very creative thinking, menganalisis. Tapi, kalau kita lihat, kehidupan masyarakatnya kurang sekali. Terutama, sekarang kan, karena politiknya, apa, it's so polarizing. It's so polarizing. Sangat, apa, seperti, dipecah gitu, kan, ekstrim, ya. Ekstrim, ya. Yang lagi satu. Kalau nggak, yang lagi satu, pokoknya dua. Dua pilihan. Itu kan. Yang ini atau yang itu. Gitu. Jadi, apa, perasaan di masyarakat itu, kadang-kadang, itu yang dipikir, lebih dahulu daripada yang lain, kan, kamu sisi mana, gitu. Sudah, sudah di, dahulukan dengan itu. Tanyaan, kemana, gitu. Kan jadinya, berpikir, agak susah. jadinya. Jadi, polarize gitu, ya. Oh, ya, Polarize, kan. Oh, baru, misalnya, kalau saya, oh, orang itu bilang, wanita, gini, oh, saya nggak mau bicara lagi sama mereka. Kan, lebih, saya juga begitu sebenarnya, lebih ekstrim. Sudah langsung keblok. Iya. Langsung, apa, ide kita, apa, kesan kita, kepada orang lain, kan, oh, kamu orang jahat, kamu ini sudah langsung, sudah langsung mau mencap orang ya. Diskusinya susah, begitu jadinya. Ya, kalau di, kalau di Bali, misalnya kan, sudah dari awal, kita mengetahui bahwa semua mempunyai pengalaman berbeda, dan sudut pandang yang berbeda, kan. Itu, diawali, dengan itu dah, apa, diskusinya pasti diawali dengan, oh, kamu memang berbeda sama saya, kan, kita lanjutkan saja, berteman, berkomunikasi, tidak menjadi akar masalah. Di sini juga banyak diajarkan tentang itu di Bali. Misalnya, contohnya ini, berbeda, masih contohnya ini, misalnya. Itu kan, namanya tetap contoh, tetap inah, tetap benar, nah, itu, itu saya kira, di sini agak sulit mencapai itu. Kalau di Bali kan, pengasih kan, di sebelah selatnya, lukun lukun lukun, sebelah utaranya, padang negal, sama sekali, tidak sama suara gambalannya, cara orang bermain, cara orang menari, beda, tapi kita tetap, eh, itu dari baris. intinya, toleransinya lebih tinggi di sini ya. Ya, model sama kan, tetap manusia, apapun, background-nya gitu loh, kita di Bali masih bisa melihat. Berbeda, tapi tetap satu. dengan adanya sanggar seni atau yayasan seni gamelan dan tari Bali di Amerika, itu menjadi suatu tempat pelarian atau tempat untuk menjembatani perbedaan-perbedaan. kemudian untuk bertemu dengan sesama orang yang punya pemikirannya sama ya. Kira-kira gitu. Lifeline. Kalau saya di Sekarjaya, saya mengagumi Sekarjaya justru karena itu. Karena tidak hanya artistiknya saja yang penting. Tapi mereka sangat mementingkan community-nya. Community-nya sangat penting kan. Tidak hanya, oh, membuat produksi, oh, kita membuat produksi untuk penas. Tidak hanya itu. Tapi, dibalik itu, community-nya mereka sangat, boleh katakan sangat bagus. Misalnya, saya, anak-anak saya, Niko sibuk, saya sibuk, anak-anak di sekolah harus ada yang menyebut. Jika tinggal klik di email, saya sibuk, sekarang tidak bisa menyebut anak, oh, saya sibuk. Pasti ada seseorang, oh, saya akan lewat di sana. Community kuat ya. Ya, saya kira community yang seperti itu, bagus, bagus sekali dipelihara di Sekarjaya. Ada orang senior sekali, ada orang medium, ada beginner, tetap itu diterima dengan. Tidak, jadinya, boleh dikatakan, tidak hanya keprofesionalan saja. Bagus banget. Ada perkembangan menarik di Sekarjaya, karena mungkin tahun yang lalu, ada George Floyd yang dimunuh oleh polisi. Jadi, mulai ada sedikit kesadaran di Amerika mengenai sejarah orang hitam di Amerika. Dan karena itu, sebenarnya bukan hanya George Floyd saja, banyak sekali orang hitam mengalami hal-hal seperti itu. Ratusan tahun ya, sejak pendirinya negara ini. Jadi, organisasi-organisasi juga merenung sedikit tentang sejarahnya sendiri. Jadi, di Sekarjaya sekarang, sejak itu, ada komite baru yang namanya Jedi Justice, Equity, Diversity, and Inclusion untuk memikirkan seperti anggota, bagaimana caranya kita bisa melibatkan orang, apa namanya, komunitas yang lebih diverse lah, gitu. Biar, kadang-kadang, gamelan berhubungan dengan universitas di sini. Jadi, orang yang tamat dari universitas, kan golongan tertentu, tidak semua orang. Jadi, juga kita sebagai organisasi selalu harus memikirkan sejarah kita sendiri, kan, apakah ada kelemahan di dalam sejarah kita yang harus kita renung kembali, gitu, ada yang harus kita perbaiki lah. Jadi, ada itu juga sekarang, saya prosesnya lama sekali. Saya kira akan seterusnya ada komite seperti itu. Iya, bagus sekali. Saya berharap sekali dengan tadi apa yang Pak Dewu sudah katakan mengenai, apa namanya, komunitas yang kuat, gitu, di Amerika juga sekarang dengan, melalui komunitas gamelan. Saya ingin masyarakat Bali juga bisa tetap menjaga yang seperti ini, jangan sampai hilang juga. Kan, kita seharusnya bangga memiliki ini, ya, komunitas ini. Sangat sekali baik. Karena makin susah memang cari orang yang mau gabung di Sanggar, walaupun gratis, kita berapa kali pernah coba genderwayan gratis, kayak gitu, cari orang yang betul-betul hobi tanpa memikirkan, saya mau ikut lomba, saya mau membanggakan orang tua saya yang paling gitu. Tapi enggak, cuma itu, seperti hidupan sosial tadi, bilang, oh, saya sibuk, tetapi orang di komunitas merasa, oh, saya kebetulan lewat, saya jadi taking care, taking care of, peduli satu sama lain. bersama lain di dalam komunitas itu sangat penting juga, dijaga, dibalik. Kan itu sistem banjarnya dulu sebenarnya seperti itu kan ya. Maksudnya ya, kita harus jaga itu baik-baik sebagai orang Bali, hal yang seharusnya menjadi kebanggaan buat kita sampai di luar Bali pun, orang men, apa nama, belajar dari hal itu. Nah, karena kita waktunya terlalu terbatas, sekarang tinggal berbalik. Kira-kira bisa isi sedikit saja, apa sih yang menjadi harapan Bapak-Ibu dan satu keluargalah bilang ya, sama Ayu juga, menjadi hal yang ingin di ini-ini ya, apa harapannya di masa depan. Jadi sendiri untuk Bali, saya sangat mengharapkan kita tidak, ya seperti dikatakan tadi oleh Bifon sama Evi, tidak lupa dengan pentingnya budaya kita di Bali, indahkan komunitas sistem banyar, sistem desa, sistem tekel, sistem subah, itu semua sistem yang punya kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita kejar-kejar yang namanya materi, ya itu bisa membuat kebahagiaan yang sementara, tapi yang saya lihat sekarang di negara ini yang kapitalismanya sangat luar biasa, itu benar-benar bisa membuat sejuruh juga. Jadi kita, saya mengharapkan tadi kita di Bali tetap memegang dan memelihara dan meminta budaya. Ya, kalau saya tentu banyak-banyak tentang filsafat-filsafat, pesan-pesan yang betulnya ditanam di Bali yang masih hidup, tapi mulai hal itu tidak dihirapkan. Ya, ini karena saya kira kita, anak-anak kita sekarang lebih banyak kita inginkan dia bahagia dari tidak berkomunikasi. Misalnya, mereka dikasih kamar sendiri dengan fasilitas yang sudah lengkap. Itu kan, seperti saya, saya ceritakan saya tidak punya kamar sampai saya merin. Kamar sendiri, saya semestinya bijang, saya tidur dengan adik saya semuanya, semestinya adik saya yang wanita. So, dari sana saya akan berpikir saya ingin punya anak saya harus tidak seperti saya. Itu pemikir itu banyak sekarang di Bali. Saya tidak ingin anak berita seperti saya. Itu dilihat sebagai penderitaan. Betul, betul. Tengah, dia tamang, dia perlu kupi, dia perlu AC, dia tidak tahu menanam tumbuhan itu untuk membuat dia sejuk. Karena dia tahu yang untuk membuat sejuk beli AC saja, ngapain sibuk. Bisa begitu anak sekarang. pesan-pesan dari dulu sudah ada. Misalnya, oh, buka bukite johin katon rawit. Itu berarti yang jauh itu memang kelihatan. siapa tidak mengimini memimpikan orang-orang tadi Indonesia, di Bali, memimpikan supaya kehidupan modern seperti Amerika. Siapa? Semuanya orang memimpikan. Karena dia lihat gila. Sedangkan bilang di sini betapa gemerlap. pesan-pesan moral itu kita mestinya pelihara dengan baik. Bukan berarti kaku. Sama dengan musik. Yang tradisional, kita harus cari kedalamannya. Apa sebetulnya filsafat dan pesan yang disampaikan oleh tradisional itu. Sehingga karanya kita bisa pegang. Kuat. Nanti soal di sini tambahkan Jepun warna putih aslinya kita mau tambahkan merah kan bisa. Tapi akarnya kita lupakan. Lalu kita Jepun merah, Jepun biru, Jepun hitam. Lalu kita fokus dengan ini, ini akan hancur. Itu saya kira. Betul sekali. Betul analogi. Di perihara dulu misalnya ya kita punya gelangkari misalnya. Kita punya apa rejang. Lalu kita repot mengembangkan mendiri redang renteng, redang rentung, redang runtang, rentung. Dan sebagainya. Bahkan konsep pener dan rejang di Purwodo adalah untuk mengajak semua orang bisa menari. Itu kan itu konsep dan pener. Tidak terhitung. Nenek, saya tidak bisa menari, saya tidak, tapi waktu petek. Nah dia menari karena dia bukan penari. Nah sedangkan penari itu juga jadi state. Sedangkan orang yang tidak bisa menari gimana? Gimana dia akan menari? Tapi dia ingin menari. Nah itulah sepatnya pener. Sama dengan lelamatan. Kalau dulu yang penting ada pegang lagu. Ya sama seperti ini. Yang penting ada pegang lagu, ada pegang kenang yang tahu sekali tentang urusan mika tempo kurus melodi tahu satu saja di belakang tahu dia gongan satu yang lainnya orang baru bisa masuk. Iksan utup. Tidakannya bukan suksif, bukan so up. Tapi mengajak itu berkurang sekarang. Karena kita punya PKB semuanya di set. Kita main penguat dan pengecat tiga kali. Kita bisa tidur main setelah dua kali aja. Kalau dulu kan tidak begitu. Kita harus ngerti. Oh kenang main begini oh kita berarti nyandet ini. Kalau dia begini berarti kita ngulang. Tidak usah kita berpikir beberapa kali. Kita harus jaga. Bukan berarti diam. Tentu eksperimen-eksperimen untuk membuat karya baru penting sekali. Tapi tetap. Ini menurut saya kalau itu hilang ya kita tidak punya Bali lagi. Kita hanya punya musik. Ada hal-hal yang harus kita tetap memang jaga dan jalankan. Ini aneh sekali nih Instagramnya tiba-tiba tidak menghitung satu jamnya loh. Kita padahal sudah lewat 3 menit tidak ada pemberitahuan sudah satu jam. Biasanya pasti dia putus sendiri. Sepertinya mungkin berubah dia ininya mungkin Instagram live apa-apa aja akurannya biasanya hanya punya satu jam. Pasti biasanya diputus tiba-tiba tidak sempat bilang bye-bye gitu. Tapi anyway ini satu jam dan sedang asik banget saya tahu sekali kalau kita akan terus ngobrol pasti bakal ramah sekali ini live streamnya karena memang menyenangkan ngobrol. Kita walaupun ngobrol tentang gamelan ini ada banyak sekali kaitan-kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang Bali komunitas kehidupan sosial dan sebagainya ini bakal banyak memang akan berkembang sekali memang popok pembahasannya tapi saya sangat sekali berterima kasih untuk waktunya satu keluarga bisa menghadiri except Dode kita belum ketemu tetapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah bisa hadir menemani kita ngobrol bareng dan semoga kita segera bisa bertemu keluarga di Amerika sehat semua sehat selalu dan aman untuk kita segera kalau semua sudah divaksin kita aman untuk bolak-balik lagi membuat kesenian lagi karena saya yakin teman-teman yang biasa di komunitas harus berguruk banyak menggambel itu kehilangan itu rasanya kita tidak mau soloist saja atau virtual cuma kelihatan satu kita terus kita gabungin foto-foto kita sama atau gambar-gambar kita sama teman-teman yang lain itu tidak tidak sama perasaannya jadi kita sebagai seniman ingin sekali itu kembali kita berharap semoga semua kembali dengan baik normal kembali terima kasih sekali lagi mungkin maaf say bye-bye ke kawan-kawan yang sudah menonton sampai ketemu semuanya terima kasih sudah menonton sampai berjumpa berjumpa sampai bertemu lagi baik-kawan kawan-kawan ini sepertinya magic dengan Instagram live ternyata kita masih bisa live walaupun lewat satu jam saya ucapkan terima kasih sudah menonton beli madi chat ada di sana pur teman-teman yang live lidah yang kawan-kawan dari sudah mani terima kasih sudah menonton dan terima kasih supportnya semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat sampai jumpa